Intro Orang selamat pagi pemirsa, seputar Aini Sumut kembali menyapa Anda. Pagi ini, Selasa 1 Agustus 2023. Selama 30 menit, kami menghadirkan beragam informasi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara di antaranya. Sisa kebakaran sampah di TPA terjun, warga terpapar asam. Polisi amankan ratusan batang ganja di Tahura, Kabupaten Karo. Nongkrong kafe di tengah hutan ditemani percikan air sungai. Selain ketiga berita tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Maria Laura Puja, inilah seputar Aini Sumut selengkapnya. Pemirsa diduga di picu cuaca panas, lokasi tempat pembuangan akhir sampah TPA Terjun, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Pemirsa asiknya nongkrong kafe di tengah hutan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di seputar Aini Sumut. Terima kasih telah menonton! Warga sejumlah desa di Kecamatan Kota Naupan, Mandeling Natal, Sumatra Utara, dibuat resah dengan kemunculannya haribah Sumatra di areal perkebunan warga. Informasi tadi mengakhiri seputar Aini Sumut hari ini. Saya, Maria Laura Puja, beserta seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!